assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani admin akan melakukan pemupukan kembali ya setelah waktu itu usia 40 hari kita kocor menggunakan garam dan micin dan hari ini admin akan berbagi ke teman-teman semua cara pemupukan tanaman cmk setelah berbuah seperti ini nah setelah cmk berbuah seperti ini kita butuh pupuk KNO3 sahabat tani ya seperti ini ya KNO3 cuma masalahnya KNO3 ini mahal sahabat tani ya ini dua kilo harganya 100.000 disini sahabat tani ya nah admin akan mencoba berbagi ke teman-teman semua solusi kita dalam memupuk tanaman cmk ini dengan pupuk yang mirip dengan KNO3 yaitu dengan pupuk tunggal sahabat tani ya pupuk tunggal dengan KCL dan urea nah tapi karena kedua pupuk ini belum nitrat maka kita akan usahakan kedua pupuk ini menjadi pupuk nitrat ya supaya mirip dengan KNO3 nah sahabat tani untuk dosis-dosisnya admin juga akan jelaskan dan butuh syarat ya kalau kita ingin pupuk tunggal ini mirip dengan KNO3 kita butuhkan salah satunya yaitu air sahabat tani ya airnya harus beda yaitu menggunakan air hujan nah untuk air hujannya kita ambil dulu sahabat tani ya ini embernya sudah admin siapkan kita cari dulu air hujan supaya kaliumnya ini menjadi KNO3 nitrat secara organik sahabat tani ya karena kita mengolah KCL menjadi KNO3 dengan pabrik kita tentu tidak bisa ya kita tidak punya pabriknya nah kita akan olah secara organik saja secara manual saja bagaimana caranya KCL ini bisa mirip dengan KNO3 nah salah satunya kita dengan menggunakan air hujan oke teman-teman kita ambil dulu air hujannya teman-teman ya nah sahabat tani di depan ini adalah air ini adalah air hujan yang ketampung oleh kobakan ini kita kita akan ambil 10 liter sahabat tani ya ya airnya sudah kita dapatkan kita langsung ke TKP sahabat tani nah sahabat tani ini cara satu untuk mendapatkan KNO3 dari KCL dan urea yaitu kita gunakan air hujan yang mana air hujan ini mengandung asam nitrat sahabat tani ya sehingga nantinya bisa menitratkan untuk menjadi KNO3 seperti itu sahabat tani ya nah selain cara satu tadi kita akan juga gabungkan dengan cara dua cara dua yaitu kita gabungkan Urea dan KCL itu dengan pupuk organik nah pupuk organiknya sudah kita siapkan sahabat tani ya ini adalah POC khusus untuk tanaman cabai sahabat tani ya nah jadi kita nanti akan campur atau kita akan mix Urea dan KCL di mix dengan pupuk organik sahabat tani ya sehingga nanti KCL dan urea akan menjadi kalium nitrat sahabat tani ya dengan bantuan bakteri atau nitrobakteria yang ada pada POC ini sahabat tani ya nah sekarang kita akan bahas untuk dosis untuk dosisnya sahabat tani ya karena dalam tulisan itu jarang juga petani yang paham kita langsung praktek saja ke lapangan bagaimana cara mengatur dosisnya sahabat tani ya agar KCL mirip dengan KNO3 sahabat tani ya nah ini pupuk KCLnya sudah admin siapkan ya dan ini juga sekedar edukasi mungkin saja ada setasib dengan admin ya kita nggak kebeli KNO3 untuk kali ini kita akan cari solusi lain yaitu kita akan menggunakan KCL saja untuk pengganti KNO3 nya sahabat tani ya ya sekarang kita buka dulu ini KCLnya sahabat tani ya sahabat tani seperti yang sahabat tani ketahui pupuk KCL ini kaliumnya cukup tinggi sahabat tani ya di dalam KCL ini kaliumnya 60% tapi di dalam KNO3 kaliumnya itu cuma 46% nah sekarang yang pertama kita akan cari dulu kalium 46% dari KCL ini nah sahabat tani dari KCL 50 kilo itu dosisnya kalau untuk 10 liter air itu 5 sendok sahabat tani ya kalau kita menginginkan kaliumnya 60% nah sekarang kita menginginkan kaliumnya 46% artinya 46% artinya kita harus menginginkan KCL ini kalau dalam 10 liter ini standar KCL 5 sendok atau 1 on berarti kita harus kurangi dari 1 on 1 on itu kurang lebih 5 sendok sahabat tani ya nah kita akan kurangi bagaimana caranya supaya jadi 46% caranya adalah kalau 5 sendok itu 1 on berarti kita harus kurangi yaitu per 5 sendok itu 60% berarti kalau kita cari 46% sekitar 3 sendok setengah bukan sekitar ya 3 sendok setengah pasnya ya nah kita ambil 3 sendok setengah dari KCL ini sahabat tani ya 3 sendok setengah 2 2 3 3 setengah nah jadi kalium 46% sudah kita dapatkan sekarang kita tinggal cari nitrogen sahabat tani ya karena nitrogen pada urea itu 46% sahabat tani ya kalau kita pengen nitrogennya dari urea menjadi 13% maka kita juga kurangi ya urea juga sama kalau pengen 46% berarti kita harus gunakan 5 sendok sahabat tani ya itu standarnya untuk kita rubah menjadi 13% maka kita juga kurangi ya jadi 5 sendok itu kan 46% berarti dari urea ini kita kurangi 35% sahabat tani ya nah sehingga ketemu rumusnya yaitu yang tadinya kita harus menggunakan 5 sendok kalau pengen urea nya 46% nah karena kita pengennya cuma 13% maka kita hanya butuh sedikit saja tidak harus 5 sendok sahabat tani ya kita ambil 1,5 sendok saja sahabat tani ya atau 1 sendok setengah nah sekarang kita masukkan 1 sendok sahabat tani ya lalu kita ambil lagi setengah sendok sahabat tani ya nah jadi setengah sendok juga kita kurangi sahabat tani ya nah segini ini setengah sendok sahabat tani ya nah urea nya 1 sendok setengah nah sekarang sudah kita dapatkan yaitu N13% dan kalium 46% dan ini sekarang kita aduk sahabat tani ya kita aduk dulu untuk pupuknya ini sahabat tani ya sekarang ini sebetulnya sudah mirip nitrat sahabat tani ya sudah mirip kalium nitrat karena kita pakai asam nitrat dari air hujan sahabat tani ya nah ini kedua pupuk ini sebetulnya mudah larut cuma pengertian nitrat disini ketika ini tidak dicampur dengan air hujan maka ini tetap menjadi pupuk slow release tapi kalau kita campur dengan air hujan maka ini akan menjadi pupuk fast release ya dari cara kerja pupuk nitrat itu sahabat tani ya nah sekarang kita sudah campur ini urea dan KCL bersama air hujan atau bersama asam nitrat yang berasal dari air hujan nah selanjutnya campurkan juga dengan pupuk organik sahabat tani ya untuk menitratkan urea dan KCL ini menjadi pupuk nitrat atau mirip-mirip KNO3 nah untuk dosis ini sahabat tani ya kita gunakan satu gelas seperti biasa sahabat tani ya nah dari pupuk organik ini kita gunakan satu gelas sahabat tani ya karena ini dosis standar untuk 10 liter air nah kita masukkan sahabat tani ya nah ini sekarang sudah jadi KNO3 nya versi hemat sahabat tani ya nantinya kalium dan urea ini akan diolah oleh bakteri atau mikroba yang ada pada pupuk organik sehingga nantinya ini juga sama bisa mudah atau bisa cepat diserap oleh tanaman oke sahabat tani seperti ini edukasi kita pada pagi hari ini untuk pembuatan KNO3 versi hemat sahabat tani ya kita tidak mesti beli pupuk KNO3 seperti ini tapi kita juga bisa menggunakan pupuk KCL sahabat tani ya nah seperti ini oke sahabat tani untuk pengocorannya sebaiknya sore hari dan hari ini kita akan pupuknya nanti sore saja sahabat tani ya karena ini cuacanya agak kemarau ya dua hari ini panas sehingga nanti admin akan kocornya tanaman cabai ini nanti sore dan untuk dosisnya admin ingatkan ke teman-teman kita ambil satu gelas aja satu gelas seperti ini kita kocorkan per lubang tanamnya satu gelas sahabat tani ya nah mungkin saja ada pertanyaan lagi setelah jadi 10 liter seperti ini apakah ini bisa disepraikan bisa sahabat tani disepraikan tapi dosisnya yang dosis tadi itu teman-teman kurangi 50% jadi yang tadinya yang tadinya urea satu sendok setengah teman-teman gunakan 0,7 persen dari satu sendok itu sahabat tani ya karena KCL nya tadi kita menggunakan tiga sendok setengah maka teman-teman gunakan satu sendok setengah saja kalau untuk disepraikan nah ya sama kalau untuk airnya hitungannya satu tangki dan perlu teman-teman ingat saja untuk dosis spray kalau misalkan kita mau membuat pupuk KCL dan urea pengen disemprot gunakan 0,7 persen terlalu sekitar segini ya sekitar segini teman-teman isi urea segini lalu teman-teman campur dengan KCL ya dengan pupuk KCL KCL nya menggunakan satu sendok kemudian segini lagi ya jadi dua sendok kurang sahabat tani ya kalau untuk disemprot per tangki ya biasanya 15 liter dan untuk pupuk organik cairnya juga dikurangi sahabat tani ya kalau untuk disemprotkan teman-teman gunakan setengah gelas saja per tangki ya jangan banyak-banyak nantinya oper dosis oke sahabat tani seperti itu edukasi kita pada hari ini dan bagi sahabat tani yang sudah master ya dalam merawat tanaman cabai dan dalam menggunakan pupuk untuk kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar apapun komentar dari sahabat semua admin akan terima dengan lapang dada demi kemajuan dari channel Maman ADJ channel oke sahabat tani terima kasih atas partisipasinya terima kasih sudah menonton sampai habis semoga video ini bermanfaat dan berguna bagi sahabat tani yang lainnya yang tidak bisa beli pupuk KNO3 oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau